silah yang pertama di pikiran bukan lebih baik lebih baik jadi yang pertama daripada jadi lebih baik saya yang pulang lagi lebih baik jadi yang pertama daripada jadi lebih baik contohnya gimana? kayak tadi nih oh iya ada prinsipnya jadilah yang pertama di pikiran bukan lebih baik silah yang pertama di pikiran bukan lebih baik lebih baik jadi yang pertama daripada jadi lebih baik saya ingin pulang lagi lebih baik jadi yang pertama daripada jadi lebih baik contohnya gimana? kayak tadi nih saya di pikiran konsumen kerupuk pertama yang spesialis untuk bakso saya tidak mengatakan kerupuk yang lebih baik tapi saya menjadi kerupuk yang pertama di pikiran konsumen kerupuk untuk bakso contoh lain lagi yang cukup menarik adalah Mary Riana Mary Riana memang bukan motivator pertama sekarang sudah banyak tapi dia motivator wanita pertama Mary Riana tidak berusaha menjadi motivator yang lebih baik kenapa? yang nomor dua, nomor tiga itu biasanya tidak diingatkan sama konsumen saya tanya nih siapa pendaki mentah kelupukan Gunung Everest yang pertama kali? mungkin sebagian besar Anda tahu yang kedua siapa? Anda tahu siapa yang ke bulan pertama kali? Anda tahu Neil Armstrong kalau Anda tidak mengikuti konspirasi elit global ya itu katanya kan konspirasi tapi tidak tahu kalau Anda tidak percaya sama itu kalau Anda percaya sama yang disampaikan di berita-berita Wanel Armstrong yang pertama kalau ditanya siapa yang kedua? Anda tidak tahu kenapa di posisi nomor dua dan tiga dan seterusnya konsumen tidak ingat lupa mekanisme pertahanan otak supaya cara berpikir kita supaya tetap simpel otak hanya menyodorkan satu nama yang paling oke diantara sekian nama nah supaya Anda masuk ke pikiran Anda masuk ke pikiran konsumen adalah jadilah yang pertama bukan lebih baik makanya bikinlah kategori-kategori baru terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton sampai jumpa